Sementara itu di pasar Tamin Bandar Lampung, minyak kita hilang dari pasaran sejak 10 hari terakhir. Terakhir, pedagang mendapatkan minyak kita dengan harga jual Rp15.000 hingga Rp16.000 per liternya. Selain minyak goreng subsidi pemerintah yang mulai langka, pedagang juga khawatir dengan kenaikan harga beras yang mencapai Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah dapat kembali menyediakan minyak bersubsidi sesuai harga ajaran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yakni Rp14.000 per liter. Baik melalui operasi pasar maupun dengan memperbaiki distribusi ke para agen. Selain minyak pengendalian, harga beras juga perlu dilakukan agar kenaikan harga bisa ditekan demi mempertahankan daya beli masyarakat. Udah gak ada ya? Udah gak ada. Kita udah lama gak jualan ya? Oh, baru sekitar 10 hari ini gak ada minyak. Kita gak jualan ya? Gak ada. Oh, berarti hampir 2 pekan ya? Hampir 2 pekan ini gak ada. Memang minyaknya gak ada atau gimana? Minyaknya gak ada. Kalau dari luar berapa? Rp15.000-an. Oke, kalau kita jual Rp15.000-an? Ya, cuma sekarang udah gak ada minyak kita lah. Ada pun mahal ya? Gak ada. Miom dijualnya Rp12.500. Kalau yang lokal Rp11.000. Kalau udah naik ini sekarang berapa? Kalau yang lokal Rp12.500.000, Eceran Rp13.500.000-Rp14.000. Siapa itu? Langkah atau gimana? Mungkin faktor cuaca juga. Hujan jadi panen gak ada. Kalau di Kabupaten Lebak, Banten, warga masih sulit menemukan minyak goreng subsidi. Minyak kita, kelangkaan minyak kita membuat pedagang gorengan beralih ke minyak goreng kemasan lain. Seorang pedagang goreng-gorengan di Jalan Sunan Kalijaga, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, mengaku sulit menemukan minyak kita. Mereka sampai harus membeli minyak goreng kemasan lain yang harganya di atas harga minyak kita sebulan terakhir. Ada koreng, koreng, koreng. Ada koreng. Ini karena si Arifat berapa. Ada kosong. Saya yang ada aja.